Intro Ustaz sendiri jadi buzzer Ulang kali saya katakan lagi contohin kerja buzzer Saya katakan janganlah berdiri Saya yang diputus sebagai buzzer Emang kuat bayar berapa buzzer? Betul gak? Lah Allah Allah kuatailah bila Nyari duit dengan cara buzzer Harap pak Celaka orang yang mengumpat Celaka yang memakai celaka Dan menghitung-hitung uang Loh apa hubungannya? Coba pikirin Habis mencari dapat duit Kerja siapa itu? Hadirin yang dimulakan Allah SWT Inilah yang saya maksud dakwah dengan strategi Tapi lihatlah Ini beneran bukan informasi yang abal-abal Ya bukan informasi yang abal-abal Ketika ada rame-ramenya sekarang Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila Pancasila yang sudah sangat klok dengan Islam itu Yang sila pertama itu Tauhid itu Ada upaya untuk menghilangkan Tauhid itu Jelas-jelas ada pidatonya Ada tulisannya Ada undang-undang rancangannya loh Yang akan mengatakan bahwa ketuhanan yang dimaksud adalah ketuhanan yang berkebudayaan Kita lagi gauntan itu Tiba-tiba tadi malam Saya mendapat serangan dari ratusan buzzer Ratusan buzzer yang akan menghilangkan isu itu Coba aja Apa ini coba Ini berbahaya bagi kelangsungan hidup bernegara Kita udah sepakat Sejak negara kesatuan Republik Indonesia didirikan Kita udah sepakat Yang ditandatangani dengan semua Yang sidang Bahwa 18 Agustus 1945 Bahwa dasar negara kita adalah undang-undang dasar 1945 Dan Pancasila itu sebagai sumber hukum Itu udah kesepakatan Wah kenapa ga hukum Islam? Karena ada orang Kristen, Hindu, Buddha, protestan, pengucu yang dari sini Sehingga mereka ga setuju Kenapa ga pake hukum ke Injil aja? Ini juga ada orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, dan seterusnya Kenapa ga pake Hindu, Buddha aja Dan seterusnya, dan seterusnya Karena berbeda itu kita ambil satu kesepakatan Kesepakatan yang diambil itu adalah Pancasila, Jakudya, 45 Itu udah final, udah selesai Kenapa sekarang diributin? Tau ga apa yang diributin oleh temen-temen sebelah itu sekarang? Tau? Lagi apa isunya? Supaya RUUHIP ini tergelam Apa isunya? Strategi apa yang dilakukan? Akun-akun besar Untung perhatikan Akun-akun besar Dan ratusan buzzer Sedang memainkan tiga isu Pertama, mengangkat lagi tilapa Sekali lagi kita katakan Bahwa udah selesai masalah itu Tapi Ustaz pernah selama disini kan Soal tilapa Penerapan yang ada di Eropa Itu konsepnya Bukan mengangkat seseorang Beda Itu konsepnya Penyatuan mata uang Islam Itu keren Jadi kuat Ya Sidang bersama seluruh orang Islam Seperti Oki Itu keren Itu yang dimaksud Bukan Menurunkan presiden Dengan mengangkat seorang amir Tidak Itu gak ada dalam kabus hidup kita Tutup buku Case close Hilafah itu Nanti terjadi Pada zaman Imam Mahdi Ketika sebelum Nabi Isa Diturunkan kembali Udah selesai Jangan Tuding-tuding Hilafah lagi HTI Case close Udah tutup kasusnya Kenapa? Karena sudah dilarang oleh pemerintah Selesai udah cukup Gak bisa dimainin lagi Wahabi diangkat lagi Udah selesai cukup Kita tahu itu mainan si Yang tidak mengalui domba umat Islam Tapi lihat sekarang Itu lagi tiga yang diisukan Atau lihat sekarang juga Cari akun besar Pasti yang dia ngomongin itu Dan lihat buzzer-buzzernya Pasti yang diviralkan itu Isis diangkat lagi Isis itu haram Tegas saya katakan Kenapa dituduh lagi Haram Gak boleh membunuh orang Dengan sembarangan seperti itu Menciptakan suasana perang Seperti itu Gak bisa Gak ada dalam islam yang seperti itu Ustaz sendiri jadi buzzer Ulang kali saya katakan Lagi contohin kerja buzzer Saya katakan Janganlah begini Saya yang dituduh sebagai buzzer Emang kuat bayar berapa buzzer Betul gak Nyari duit dengan cara buzzer Haram pak Celaka orang yang mengumpat Yang mencelak Yang memaki Celaka Dan menghitung-hitung uang Loh Apa hubungannya Coba pikirin Habis mencari dapat duit Kerja siapa itu Hebatnya Al-Quran Telah mengukapkan hal itu 1.500 tahun yang lalu Habis mencari Habis mencelak Habis fitnah Dapat uang Surat Wailul Al-Humazah Coba lihat Gak syaf Memang kalau kita dekat dengan Al-Quran Al-Quran menjadi solusi Atas semua Permasalahan hidup bangsa Terima kasih telah mencari Terima kasih telah mencari